Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inyoman Setiadi dengan NIMGO 111FI 03008 Mahasiswa Sarjana Terapan Anesthesiologi Universitas Bakti Bintana Angkatan 2021 Di video kali ini saya menyampaikan mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum seberatnya pelaku korupsi Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum bidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut KPK Yang semuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat Sedihnya lagi dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang telah ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru itu menunggu Suburkan korupsi yang terjadi di Indonesia Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan termasuk pendidikan agama Memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi Benarkah demikian yang cukup menunjukkan negara-negara yang tingkat korupsinya sendirung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup terhadap beragama Berikut saya akan memamparkan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisi penyebab dan peluang seorang melakukan tindakan korupsi Upaya preventif dapat dilakukan dengan Satu, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau BPR Dua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya Tiga, membangun kode etik di sektor publik Empat, membangun kode etik di sektor sertai politik, organisasi, profesi, dan asosiasi bisnis Lima, meneliti lebih jauh sebab sebuah perbuatan prokses secara berkelanjutan Nah, menyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri Tujuh, mewajibkan perbuatan rencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah Lapan, peningkatan kuasa penerapan sistem pengadilan manajemen Sembilan, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKNN Sepuluh, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Tugas kampanye untuk menciptakan nilai atau penlu secara nasional Ada juga strategi detektif Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah Sehingga dapat segera ditindaklanjuti Berikut upaya detektif penjalan korupsi Satu, perbaikan sistem dan tidak lanjut atau pengaduan diri masyarakat Dua, pemperlakuan kewajiban pelapor transaksi kewangan tertentu Tiga, laporan kekayaan pribadi pemegang jawatan dan fungsi publik Empat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kesehatan internasional Lima, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APST dalam mendeteksi tindak pidana korupsi Dan ada juga strategi represif Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasikan dapat diproses dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku Upaya represif dapat mencegah tindak pidana korupsi adalah Satu, penguatan kapasitas badan atau komisi atau korupsi Dua, penyelidikan penuntutan peradilan dan penghukuman koruptor besar dengan aspek gerah Tiga, penentuan indik-indik atau kelompok korupsi yang diprolitaskan untuk diberantas Empat, pemberlakuan konsep pemukian terbalik Lima, meneliti atau mengevaluasi proses penangkapan perkara korupsi dalam sistem badan pidana secara terus menerus Enam, beberapa sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpagi Demikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya Tujuh, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum Milih pegawai negeri sipil atau PPNS dan penuntut umum Dan yang terakhir ada referensi Satu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Satu, tentang perubahan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Tujuh, Novianti, DKK, 2013, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, PTJDI, Setgen, DPRRI, dan Azhar Grafika, Tiga, Dijajar, Hermansah, 2010 Pemberantasan Korupsi Bersama KPK, Tata-ata Sinar Grafika Mungkin itu saja yang dapat saya merapakan Kurang lebihnya saya mohon maaf Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh